Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Puat Zarkashi balas asyraf. Apa salahnya Rafizi ditegur? Anggota Majlis Kerja Tetinggi UMNO, Muhammad Puat Zarkashi, membalas teguran setiausaha agung UMNO, Ashraf Wajid Dusuki berhubung kritikannya terhadap timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli baru-baru ini. Ini selepas Ashraf semalam berkata, UMNO perlu mengekang pemimpin mereka daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin kerajaan dan menyifatkan perbuatan puat umpama menembak kaki sendiri. Kata puat, saya dituduh tembak kaki sendiri apakah meminta Rafizi mengemukakan formula yang lebih realistik dan luar biasa dianggap tembak kaki sendiri? Apakah mendesak menteri supaya perform dianggap tembak kaki sendiri? Apa salahnya Rafizi ditegur? Kalau dia luar biasa, kerajaan perpaduan tambah kuku, kata puat dalam satu kenyataan lagi. Muhammad Puat sebelum ini mengecam menteri ekonomi itu karena gagal mengemukakan sebarang langkah signifikan untuk memulihkan ekonomi selain menyendirnya sebagai banyak sangat formula. Kata puat, seseorang menteri mesti luar biasa untuk mempertahankan kerajaan perpaduan hari ini. Bila jadi menteri, tidak boleh biasa-biasa, mesti luar biasa. Jangan nanti rakyat kata Rafizi turun, ringgit naik, katanya, yang mengaitkan situasi itu dengan spekulasi mengenai rombakan kabinet. Mengulas kritikan tersebut, Rafizi mengingatkan pemimpin UMNO agar mengelakkan diri daripada membuat ulasan yang hanya akan menjauhkan penyokong Pakatan Harapan daripada mereka. Semalam, Ashraf berkata tindakan puat menyerang sesama anggota dan pemimpin kerajaan umpama menembak kaki sendiri. Dia, sebaliknya, berkata seseorang yang berada dalam kerajaan perlu mengambil tanggung jawab secara kolektif dan bukannya bersendirian. Apa maksud tembak kaki sendiri? Tidak boleh dikritik? Tidak boleh ditegur? Tidak boleh diberi pandangan? Tugas saya bukan menghasut. Saya tak ambil pun tugas lama, Rafizi. Tembak kaki sendiri ialah bila menteri tidak perform, gagal buat benda luar biasa dan formulanya tidak boleh dipakai. Itu lemahkan kerajaan. Saya boleh dituduh menembak kaki sendiri bila takut bersuara. Dan kelemahan dibiarkan berleluasa. Sebab itu, saya lain dari yang lain kata buat lagi. Terima kasih kerana menom.